Iblis Sungai Telaga Jilid 48. Di matanya, Hang Kun adalah si anak muda yang ia ketemukan di kota Gakyang, yang ia telah tawan tetapi yang kena dirampas oleh Tukmo. Ia tidak berani lantas turun tangan setelah ia mengenali Im Chiu Itmo yang ia segani, walaupun demikian ia minta dengan sangat agar dua saudaranya suka mengikuti ia menguntit Itmo bertiga. Selama Im Chiu Itmo menyerbu Guansesie dan bertempur seru itu, Peng Mo bertiga menonton sambil bersembunyi dalam rimba, di atas pohon hingga mereka dapat melihat tegas jalannya pertempuran. Peng Mo Girang sekali menyaksikan Itmo terluka di dalam, hingga ia membayangi Hang Kun si tampan, sudah berada dalam rangkulannya. Dasar Jumawa, di samping ingin mendapati si anak muda, Sek Mo juga mau mempertontonkan kegagahannya. Begitulah ia menemui Im Chiu Itmo sambil meminta dua saudaranya tetap menyembunyikan diri dengan dipesan agar mereka itu jangan muncul kecuali ia memberi isyarat. Ia ingin mereka menonton bagaimana ia merampas Hang Kun Tem Mo dan Hiat Mo mengiringi permintaannya San Sumo Ai Adik seperguruan, terhadap siapa mereka suka mengalah. Demikianlah sudah terjadi, selama Peng Mo melayani Itmo berbicara dan bertempur sampai di Adik Kepung Hang Kun dan Kia Win, mereka terus menonton saja dari atas pohon. Hanya selama paling belakang, hati mereka tegang sendirinya sebab pertempuran seru dan meminta waktu lama sehingga mereka khawatir Adik itu gagal dan terluka. Begitulah, selekasnya mereka. Mendengar isyarat itu, tak ayah lagi mereka berlompatan turun dari atas pohon dan lari mendatangi kepada Seng Sumo Ai. Bahkan Hiat Mo segera menyerang Kia Win selagi Nona itu membaliki belakang dan menyerangnya dengan pukulan tangan kosong tangan bajingan aswara atau bajingan raksasa. Syukur Kia Win dapat mendengar hal datangnya bantuan lawan dan ia keburu berkelit dari serangan berbahaya itu. Dengan loncatan tangga mega, ia menjatuhkan dirinya tiga tindak. Dengan si Nona mencelat menyingkir, tinggallah Hang Kun sendiri melayani Peng Mo. Dengan ilmu silat pedang hengsan kiam hoat, tak nanti Hang Kun mudah dikalahkan lawannya itu. Apalacur, kawan sudah menggunakan senjata rahasianya, yaitu sebuah peluru yang ditimpukan, meledak pecahlah dia dan bubuknya terbang berhamburan. Lawan itu bukannya Peng Mo, hanya Tem Mo, yang menyerang secara diam-diam. Peng Mo melihat saudaranya menimpuki peluru, ia lompat dan menghajarnya pecah. Ia sendiri terus lompat maju kepada Hang Kun. Bubuk beracun itu berbau harus dan buyarnya pesat, saking kerasnya Bius bukan hanya Hang Kun, melainkan Peng Mo sendiri roboh bersama. Hanya itu Tem Mo berlaku dengan sangat cepat. Dia segera lompat ke padan Peng Mo, akan menciumnya dengan sebuah kantong harum. Setelah dia melihat seng adik seperguruan sadar dan membuka matanya, dia kata sambil tertawa, Sumo Ai, saudaramu telah membantumu. Maka kau gunakanlah baik-baik kesempatan ini. Selekasnya dia siuman dan mendengar suara saudaranya itu, Peng Mo lantas bergerak, ia lompat bangun. Ia girang sekali. Terus dia menoleh, mengawasi Hang Kun yang rebah tak berkutik dengan pedangnya terletak di sisinya. Tak ayah lagi, dia lompat ke sisi anak muda itu, buat memondongnya bangun. Dia pula menolong memungut pedangnya pemuda itu. Ketika ia hendak menjemput geloknya sendiri, mendada ada bayangan tongkat panjang menyambar di barengi anginnya. Bukan main kagetnya Peng Mo. Kedua tangannya lagi memegangi Hang Kun, tak sempat ia menangkis, malah berkelip pun sukar. Justru itu mendada ada angin keras yang menolak tongkat itu. Tahulah ya Yang Tem Mo, kakaknya sudah membantunya. Pasti tongkat telah dihajar dengan siulomociang, pukulan tangan bajingan raksasa itu. Maka itu tanpa berpikir panjang pula, ia berlompat pergi sambil mengempit tubuhnya Hang Kun. Ia memang pandai ilmu loncat rusak menggali lubang. Sekali dah melejit, dia lari terus turun gunung. Kia Win habis berkelit dan mundur, dia kaget waktu dia mendapati benda meledak dan asap berhamburan, baunya membuat kepalanya pusing dan matanya berkunangkungan. Mulainya ia memikir maju pula buat membantui Hang Kun, atau ia terus jatuh duduk disebabkan buduk bius yang lihai itu. Ia tidak pikir tetapi ia tak dapat bangun berdiri pula. Itmo mau membantu Hang Kun karena dihadang hiat mohwe siu, ia jadi menempur si bajangan darah itu. Tetapi baru beberapa jurus ia sudah memaksa lawannya lompat mundur. Justru itu ia menyaksikan Hang Kun dibawa lari oleh pengmu. Bukan main panas hatinya, ia lompat menyusul tetapi kembali ia dirintangi hiat mohwe, bahkan kali ini selagi ia menghajar si bajingan es. Tongkatnya kena terhajar keras sekali oleh hiat mohwe sampai tongkat itu terlepas dan jatuh dan ia merasai sangat nyeri di dalam tubuhnya. Maka insya Allah ia akan kelemahan dirinya. Hanya sebagai seorang yang berpengalaman yang tak mau hilang buka, ia lantas kata dingin, tak kusangka Hang Gwe Asamo juga dapat bertindak secara begini. Tak tahu malu temo yang memungut sepasang goloknya pengmu menjawab dingin, siapa beruntung dia dapat, siapa malang dia gagal. Semua itu sudah takdir. Karena itu bajingan tua buat apa kau menyesal dia sengaja menyebut orang si bajingan tua. Pula kata-katanya itu mempunyai arti, itmu menawan murid orang, pantas kalau murid orang itu dirampasnya. Jadi mereka saling ganti merampas. Hiat moh pun tertawa dan katanya ring, adik seperguruanku menyukai muridmu itu, maka dia meminjamnya untuk dipakai buat sementara waktu. Maafkanlah dia yang sudah terlalu terburu nafsu hingga dia berbuat salah terhadapmu, Ciampul. Di sini aku si pendeta muda menalanginya mengatur maaf, harap dia suka dimaklumi terus si pendeta menjura dalam. Bukan main sulitnya hit moh. Marah salah, tidak marah ia mendongkol sekali. Berkeras pun ia tidak bisa. Hanya dasar bajingan ulung pandai pikir. Pengalaman membuatnya pintar dan cerdik. Hang kun telah dibawa lari. Kini aku tak bisa berbuat apa-apa, demikian pikirnya. Baiklah, aku bersabar, maka terus dia menjawab si bajingan darah, adikmu itu tepat. Julukannya. Dia memandang paras elok dan asmara lebih hebar dari jiwanya. Cuma lah tanpa obat pemusnahnya sia-sia saja dia nanti menghadapi pemuda yang linglung itu, yang suka berdiam saja bagai patung. Mana ada rasa nikmatnya hiatmu berlagak pailon? Jawabnya sabar, tentang urusan di antara pria dan wanita, maafkan aku si pendeta. Aku tak suka mencampur tawitmu berpaling kepada temo si tamat. Kata dia, muridku ini telah kena mencium bubuk bilsemu, dia duduk tidak berkutik, apakah dia juga hendak dipinjam oleh kau, rahib tua dengan rahib tua yang dimaksudkan toso tua, penganut cukau, agama cu. Temo tojin menggoyang-goyangi tangannya. Tidak, tidak katanya cepat. Pinto adalah orang kaum semceng, biasanya kami pantang paras elok. Mana Pinto memikir hal demikian hiatmu? Sementara itu mengawasi kiawin yang lagi duduk berdiam saja, bersilah di tanah, tangannya menunjang dagu, matanya dipejamkan. Nona itu mirip orang yang lagi tidur nyenyak. Lantas dia tertawa dan berkata, tidak disangka obat paling beracun itu anin buatan adik seperguruanku yang nomor dua begini liai, asal orang menciumnya orang lantas tak sadarkan diri. Budak ini cuma membawai sedikit, terus dia roboh dan tak ingat apa-apa lagi. Temo pun tertawa, dia juga berkata, kakak, jangan kakak meniup mengepul keterlaluan. Inilah kepandayan yang sangat tak ada artinya. Kalau ilmu ini dicoba di depan Ciam Pua Imciu itu sama saja orang bertingkah di depan ahli berkata begitu, kawan ini melirik kepada hiatmu Hwesio, guna memberi isyarat, kemudian ia menoleh pula kepada Imciu Ritmo untuk memberi hormat sambil menjurah, seraya berkata, Ciam Pua, Kami berdua memohon diri lalu terus mereka memutar tubuhnya jalan menuruni lereng. Hati itmu panas sekali. Belum pernah orang menghinanya secara demikian. Tahan teriaknya, sambil dia berlompat maju untuk menghadang. Kedua bajingan menghentikan langkahnya. Mereka pun berpaling. Hiatmu mengasih lihat wajah heran ketolong-tololan, dengan berpura pilon dia bertanya, Ciam Pua, ada perintah apalagi Imciu Ritmo mengangkat tongkatnya, dipakai menunjuk kepada Kiao Nguyen. Obat pingsan kalian membuat pemudi itu menderita katanya. Apakah dapat kalian pergi dengan begini saja? Tem Motojin tertawa. Dia maju dua tindak. Tidak, tidak sahutnya. Ini hanya permainan kecil saja, Lo Ciam Pua. Tak usahlah Lo Ciam Pua terlalu memperhatikannya. Kenapa Lo Ciam Pua tak mau menyadarkannya sendiri? Kalian boleh menggila bentak Itmo. Jika kalian tak menyadarkan muridku ini, hati-hati lah tongkatku tidak akan mengenal persahabatan lagi dengan satu gerakan tangan. Itmar membuat tongkatnya melesat dan nancap pada sebuah pohon kayu sebesar pelukan. Manusia, nancapnya dalam dua kaki dan ujungnya yang lain bergoyang-goyang. Di waktu melontarkan tongkatnya itu, Itmar menggunakan seluruh tenaga dalamnya yang mulai pulih kembali. Ia tidak membuka mulut, hanya menyalurkan nafasnya dengan rapi. Hiatmo dan Temmo terbengong menyaksikan kepandayan wanita tua itu. Memangnya mereka jari. Kalau toh mereka berani main gila, itu disebabkan Itmo tengah terluka parah. Tidak disangka yang si bajingan tunggal dapat sembuh demikian cepat. Habis terguguh sebentar, Hiatmo lantas tertawa. Dia memang sangat cerdik dan licik. Lantas dia kata, Perkara ini perkara kecil. Tak usah kau bergusar orang tua. Nah, Jiasute, lekas kau sadarkan budak perempuan itu. Memang siapa yang membelenggung, dialah yang harus melepaskannya Temmo sebaliknya. Dia membawa aksi memandang ringan. Kata dia sengaja pada Itmo, si cutoh seorang ahli. Apakah artinya bubuk Biuseto atin dari aku ini? Pasti bubuku ini tak dilihat mata. Haha berkata begitu, tanpa menoleh lagi kepada si bajingan tunggal, bajingan tamak bertindak ke arah Kiyawin yang masih berduduk di ambagaikan patung itu. Sementara itu mukanya Itmo menjadi merah padam dan pucat pasti bergantian, sebab ia insyaf yang kedua bajingan itu tengah mengejeknya, walaupun demikian terpaksa dia berdiam saja sebab memang dia tidak sanggup menyadarkan Nona Chiyo. Selekasnya dibikin siuman oleh Hiatmo, Kiyawin lantas bangkit berdiri. Ia menggerakkan tubuhnya dan melonjorkan tangan dan kakinya untuk melemaskan otot-ototnya, sesudah itu ia melihat ke sekitarnya. Dengan ayal-ayalan ia memasuki pedangnya ke dalam sarungnya. Segera setelah itu, Itmo menatap bengis kepada Temmo dan Hiatmo yang justru lagi membaliki belakang padanya. Kemudian ia kata seperti orang mendamai tetapi nadanya mengancam, di saat aku inciwitmopu ia seluruh kegusaranku, maka itulah hari akhir dari kamu bertiga Hanggewe Asemo. Terus ia membuka langkahnya akan menghampiri Kiyawin guna memegang tangan orang. Muridku, mari kita pergi dia mengajak. Kemudian dia ia pun menyambar tongkat di pohon untuk ditarik lolos. Sesudah itu sambil itu, sambil dipayang Nona Chiyo dia bertindak turun gunung. Memang hebat sekali luka di dalam tubuh dari imciwitmo. Kalau tadi ia bisa beraksi sebentar menggertak Hanggewe Asemo itulah karena dia memaksakan diri, dia mencoba mengerahkan seluruh sisa tenaga dalamnya itu. Sekarang setelah urusan beres, ia merasai pulang nyerinya itu. Hingga Kiyawin mesti memegangi ia selama mereka berlalu. Untuk penghinaan yang Itmo tak mudah melupakannya. Di depan matanya Hanggun telah dibawa lari oleh Pengmo. Bajingan para selok, Tayemo dan Hiatmo pun mengoloknya, menambah sakit hatinya. Maka juga kelak dalam pertempuran Bulim Cicun, di sana telah terjadi sesuatu kontrak di sana. Sementara itu, Pai Teta Isu, habis dia memberi nasihat kepada imciwitmo di Lereng Gunung, terus dia pulang ke dalam taman. Biarnya dia seorang pertapa dan suci, dia pun mendongkol yang tak karu-karuhan. Itmo datang mengacau itu artinya menghina Seng Buddha pujaannya. Hanya saking taatnya kepada ajarannya nabinya itu, ia menahan perasaan hatinya, ia menguasai dirinya untuk tetap berlaku sabar. Itulah huji derita yang harus dimiliki oleh setiap umat beragama. Tiba Ki Gojimai, pintu rembulan dari taman, Pai Teta bertemu dengan Liong Hau Sieng Ceng serta muridnya bertiga, yang pun baru tiga, ia merunduk dan bertanya kepada kedua pendek tanaga dan harimau, tahukan kalian berapa orang murid kita yang terbinasa dan terluka Liong Hau Sieng Ceng bertiga memberi hormat sambil menjura. Lantas Busa menjawab, di antara para petugas di pendopo, dua terluka parah, lima terluka ringan. Di antara murid tingkat dua, telah terluka enam enggauta, alisnya Seng pendekta terbangun. Adakah mereka semua telah diobati? Tanyanya pula. Sia Bia kecil, kacung muridnya Liong Hau Sieng Ceng menjawab, semua telah dirawat, cuma kedua pendekta yang terluka parah itu, sampai sekarang ini masih belum siuman, bibirnya Pai T bergerak, kumis dan janggupnya terbangun, pertanda bahwa ia gusar sekali, akan tetapi ia tetap bungkam. Ia dapat mengendalikan kemurkaannya. Ia berdiri diam sekian lama, lalu ia menatap kedua pendekta di depannya itu, kemudian ia memutar tubuh, meninggalkan pintu model rembulan itu. Selekasnya ia melangkah dari ambang pintu, ia berpaling dan kata, Busa dan Busiang, kedua kemenakan, pergilah kalian ke seluruh pendepo guna melakukan penyeledikan kedua pendekta itu mengangguk, tetapi mereka bertindak menghampiri, hingga mereka berada di belakangnya si pendekta tua. Paman guru katanya, Pai T Taisu memutar tubuh. Ada apakah? Tanya dia. Liong haus yang ceng saling mengawasi, kemudian Busa yang membuka mulutnya. Katanya perlahan-lahan sekali, Paman, bukankah Paman baru dari gunung belakang Pai T Taisu bersenyum. Sebelumnya kalian membuka mulut, Lolap telah ketahui maksud pertanyaan kalian, katanya. Berkata begitu, dia menatap tajam sekali. Busa dan Busiang tunduk, mereka menjura sambil merangkapkan kedua tangannya, masing-masing. Pai T Taisu mengawasi, terus dia menghela nafas. Lolap telah mentaati pesan dari Chiang Bun Suheng, di lareng gunung belakang sana telah Lolap mengasih lolos pada Im Chiwetmo bertiga, katanya, memberikan keterangan. Chiang Bun Suheng ialah panggilan yang berarti kakak seperguruan, Suheng, yang berbareng pun menjadi ketua, Chiang Bun. Liong haus yang ceng berdiam. Sesaat kemudian, mereka mengangkat kepala mereka. Paman, Kak Atbu Siang. Kami berdua memohon perkenan Paman untuk turun gunung buat melakukan suatu perjalanan. Dapatkah dengan kami berdua, Liong haus yang ceng menyebutkan tuaca yang berarti murid tetapi di sisi kata-kata itu selain untuk merendahkan diri berbareng juga untuk menghormati Seng Su Siok, Paman Guru. Pak Teta Isu mengawasi kedua kemenakan murid itu. Ia menghela nafas. Kemenakanku, sahutnya kemudian. Sekarang ini ada zaman lagi kacau dari dunia sungai telaga. Karena itu dengan tenaga kalian berdua untuk menyusul Im Chiwetmo, hasilnya sungguh sukar diterka. Dengan kata lain, mungkin kalian tak akan berhasil, kami berdua justru hendak mencari tahu sampai di mana kejahatan dan tenaga bajingan itu busik turut bicara. Parasnya si pendepta tua berubah, tetapi dia berkata cepat, baik, kalian boleh pergi. Cuma haruslah kalian hati-hati Bu Siang dan Bu Sakgirang sekali, mereka bersyukur. Mereka memohon izinnya Seng Paman Guru disebabkan di saat itu guru mereka Pai Sia Sian Su, sedang menyekap diri, hidup bersendirian di dalam sebuah kamar suci dan segala tugasnya. Diwakilkan pada Pai T, Seng Paman Guru yang menginap Ting Chiang Ih, pendopo tempat pendepta kepala, ketua Guan Sak Sia. Sekarang kita melihat dulu pada se-mewalias pengmosi bajangan SDA kabur dengan mengempet Hang Kun. Jalan yang diambil yaitu lereng di belakang gunung Buan Seksan dia lari dan jalan cepat bergantian selama tujuh atau delapan litak henti-hentinya. Baru setelah itu dia memperlahan langkahnya. Sebenarnya Sakmu adalah seorang nikau, tapi kereh hidupnya mirip separuh seluman. Dengan telah berhasil mendapatkan Gak Hang Kun Girang nyata kepalang. Sehingga dia bagaikan tengah bermimpi manis, terus dia menatap wajah tampan si pemuda, hingga ia seperti juga hendak mencaplok dan menelan pemuda itu. Ketika itu angin gunung meniup, membuat berdeburan jubarahnya si nikau, sedangkan sinar layung matahari memancarkan wajahnya yang cantik. Tetapi berwajah sangat centil, bayangannya berpeta di jalan lereng itu. Dia berjalan perlahan dengan tindakan elok, lemah gemulai. Sembari jalan, semua memikirkan di mana dia harus singgah atau mondok, maka juga matanya selalu mencari rumah atau pondokan di mana ia mengharap ia bisa menumpang bermalam, supaya di situ malam juga dapat ia mempuaskan tirinya, bagaikan bida dari terbang melayang-layang di angkasa. Toh di dalam keadaan seperti itu, ia masih sadar akan keganjilan diri atau perbuatannya. Sebab sebagai seorang wanita, apapun wanita yang beribadat, mengapa ia mengempit dan memeluki seorang pria muda belia? Tidakkan itu akan membuat orang heran dan curiga? Ia telah memikir dan mencari saja sebuah gua, tetapi ia tak setujui itu. Ia pula kuatirimciuritmo nanti dapat menyusulnya. Selagi berpikir itu, seumur berjalan dengan perlahan-lahan. Kapan ia melihat cuaca ia mulai bingung? Seng Lahor sudah tiba, Seng Maghrib lagi mendatangi, sedang ia belum juga mendapatkan kondokan. Terpaksa, si bajingan es lantas mempercepat langkahnya. Di sebelah depan terdapat sebuah kikungan, selewatnya mana tampak sebuah tanah kosong yang bertumbuhkan rumpu tebal. Justru ia menikung, justru ia melihatnya sesosok tubuh manusia, cepat bagaikan bayangan berkelebat. Pengmu terkejut hingga ia melengak, lantas ia maju dua tindak. Sahabat, siapa di situ tegurnya? Silahkan sahabat keluar untuk kita bertemu, dari dalam semak terdengar tawa nyaring di susul paling dahulu dengan munculnya sebuah kepala orang yang gundul, segera seluruh tubuhnya tampak, nyata dialah seorang pendeta dengan jubahnya warna kuning. Dia tertawa pula, terus dia berlompat hingga di detik yang lain dia sudah berdiri di depannya semo. Jaraknya lima kaki satu dengan yang lain. Dengan metode buka lebar, pendeta itu mengawasi pengmu dan hangkun bergantian, terutama si anak muda. Pengmu melihat pendeta itu berumur kurang lebih 30 tahun, mukanya montok, matanya bundar. Ia merasa asing terhadap orang suci itu. Karena orang mengawasi terus padanya, ia mau menyangka pendeta itu kurang pendidikan, atau dialah si pendeta cabul sebab dia terus mengawasi padanya. Habis mengawasi hangkun, pendeta itu mengangkat kepalanya, akan memandangi si wanita untuk terus menanya hormat, dari mana didapatnya si anak muda yang yang dikempitnya. Ditanya begitu, pengmu justru tertawa. Ia lantas menjawab tetapi bukannya menyahuti pertanyaan orang, dia justru balik bertanya, Suheng, apakah nama suci Suheng pendeta itu merakopi kedua tangannya? Pincengi alah bukia dari siaulim siye, jawabnya. Pengmu tertawa manis, matanya memain galak. Suheng, untuk apalah maksud Suheng? Maka Suheng menguntitku dia tanya. Kembali dia menanya. Bukia tidak puas terhadap pertanyaan itu yang dibarengi dengan tingkah centil. Maka dia kata keras, Akulah pendeta yang mengutamakan aturan-aturan agama, sekalipun si wanita cantik yang muncul di depanku, tak nanti hatiku tergiur, maka itu aku minta sukalah kau menghargai dirimu sendiri. Parasnya sebuah berubah. Inilah tidak disangkanya. Dia menjadi tidak senang hingga dia lantas memperlihatkan tampang bengis. Kata dia keras, air tidak mengganggi air sungai, orang mengambil jalannya sendiri-sendiri, maka itu, kepala kele dia, kau pikir baik-baik. Sekarang ini telah tiba saatnya buat kau memanjat sorga bukiai makin gusar. Bentaknya, oh, manusia penuh dosa. Tak dapat kau lolos dari tanganku. Rupanya inilah yang dinamakan jodoh di antara waktu bukiai keluar dari guan seksiyei dengan saatnya pengmoh merampas Hangkun dan turun dari gunung, bedanya ialah setengah hari satu malam. Karena itu, mereka berpapasan dari siang-siang. Tapi itulah bukan soal bagi si pendeta. Dia hanya tertarik oleh tampangnya Hangkun yang mirip Ithiong hingga ia menyangka pemuda itulah murid Peinia. Orang yang telah melepas budi besar terhadap siowling siyei. Maka itu, selagi si anak muda terjatuh dalam tangannya wanita cabul, hendak ia membantunya. Telah ia mendengar berita perihal Ithiong lagi menempuh bahaya. Karena ia tidak sanggup memberikan bantuannya, ia mundar-mandir saja di sekitar gunung Go Pei. Sang sungguh kebetulan hari ini, ia bertemu dengan pengmoh yang lagi melarikan Hangkun sebagai Ithiong palsu. Tempat Hang Gwe Asammo bertempur dengan Im Chiwitmo, Bukye dapat melihat. Ia menonton dari tempat jauh tanpa ia dapat dilihat mereka itu. Sampai Im Chiwitmo menghilang, ia tidak tahu tetapi di sini apa mau mereka berselompokan. Maka ia lantas muncul dan merintanginya. Pengmoh mendongko. Kata dia dingin, kepala kelebih ya gundul, kita berjodoh. Marilah hendak aku lihat, kepandayan apa yang kau miliki berkata begitu, dengan berani si wanita menunjukkan dirinya. Masih ia mengempet Hangkun. Ia bertindak dengan langkah elok tetapi ia sengaja mau menabrak pendeta itu. Bukye gusar, dia bersiap sedia. Kedua tangannya digeraki dengan berbareng. Tangan kiri diluncurkan ke muka si wanita dengan jurus, arhat menggoyang lonceng, tangan kanannya menyambar Hangkun buat dirampas. Inilah jurus di dalam laut menawan naga. Dua-dua jurus itu adalah jurus-jurus dari Cap Jiena Leong Chiw, dua belas tangan menawan naga, yang semuanya terdiri dari tujuh puluh dua jurus. Tangan kiri separuh menggertak, tangan kanan bekerja benar-benar. Pengbo terkejut merasai angin menyambar keras. Dengan cepat ia mencelat mundur dua tindak. Dengan begitu bebaslah ia dari dua-dua tangannya si pendeta. Menyaksikan kelincahan si wanita, tahulah Bukye yang dia lagi menghadapi bukan sembelarang wanita. Ia lantas maju pula untuk merangsak. Kembali ia menggerakkan kedua belah tangannya. Kali ini dengan gerakan merogoh rembulan di dalam air. Kedua tangannya bergerak ke kiri dan kanan tubuh orang saking cepatnya, tangan kanannya sudah lantas menyentuh tubuhnya si anak muda. Pengbo kaget sekali. Dia tidak menyangka si pendeta demikian liai, hingga dia telah kena ditipu. Lekas-lekas dia menangkis dan merampas pulang tetapi dia gagal. Tubuhnya. Hang pun sudah pindah tangan. Dan Bukye berlaku cerdik, dengan lantas dia memutar tubuh untuk berlari pergi. Bukan main panas hatinya penuh. Maka juga ia lantas lari mengejar. Dulu di dalam merimba di luar kota Gak yang ia telah dipermainkan, Yadie, yang menggunakan ilmu silat. Tetapi sekarang Bukye mempermainkannya terang-terang. Ia pun tidak takut terhadap pendeta itu. Bahkan ia bisa berlari dengan keras. Dengan dua kali lompat, ia sudah dapat menyandak dan melewatinya, untuk terus menghadang. Dengan memondong tubuhnya Hang Kun, Bukye tak dapat lari keras. Ia pun segera menjadi repot selekasnya si wanita menyerangnya. Tadi saya memelayani ia dengan satu tangan, sekarang ia memeladiri dengan satu tangan juga, sebab tangan yang lain terus mengempit tubuhnya si anak muda. Untung baginya, ilmu silatnya yang dinamakan Nulyong Chu menawan naga dan Kim Kong Chi yang hoat, tangan arhat, sudah sempurna hingga ia dapat melindungi dirinya. Setelah terdesak ia berdiri tegak, matanya mengawasi tajam pada si bajingan paras elok. Kita tidak bermusuhan, kenapa kau begini mendesak aku tanyanya. Alisnya pemubangun, matanya mendelik. Kau telah merampas sahabatku, apakah itu bukannya permusuhan? Dia balik bertanya sambil mementak Bukye mengawasi mukanya Hang Kun. Lantas dia memperlihatkan tampang sabar. Mari aku memberikan keteranganku katanya. Pemuda ini adalah orang gagah yang pernah melepas budi terhadap Siow Lin Siye. Dialah si Cu Tio Yit Hiong yang budiman. Kita, kaum rimba persilatan toh membedakan budi dari denem? Dia sekarang terancam bahaya, mana dapat aku tidak menolongnya guna membalas budinya hektometar pengmu memperdengarkan ejekannya. Kiranya pemuda ini tuan penolong dari Siow Lin Siye kamu Bukye mengangguk. Tak salah sahutnya. Dari murka, mendadak pengmu tertawa. Dia pandai sekali memainkan peranan. Dia, dia, denganku pun bermusuhan katanya. Bagaimana sekarang bagaimana kalau Pim Cheng yang bertanggung jawab sendiri tanya Bukye yang mau percaya keterangan dusasi wanita licik. Pim Cheng sangat menghargai kau, bapak pendeta, maka juga Pini suka mengalah, kata pengmu. Ia sekarang membahasakan dirinya Pini, sini kau melarat, untuk merendahkan diri. Nah, coba kau pikir masak-masak, kepandain apa yang liai yang kau miliki buat kau melayaniku, Bukye berlaku sabar. Paling baik ialah kau mengalah supaya kelak di belakang hari akan aku membalas kebaikanmu ini, sahutnya. Mendadak saja pemogusar. Mana dapat serunya sambil dia maju untuk menyerang dengan dua-dua tangannya. Dia pun membentak, sudah, jangan ngacobeloh saja terus dua tangannya terluncurkan hingga si pendeta membuat perlawanan. Dengan tangan kiri tetap mengempet Hang Kun, dengan tangan kanannya si pendeta menangkis serangan dasyat itu. Berbareng dengan itu ia pun berkelit dari tangan lawan yang lainnya. Setelah beradu tangan itu pemoketawi tentang musuhnya ini. Musuh kuat tenaga luarnya tetapi belum sempurna tenaga dalamnya. Ia sendiri masih lemah tetapi sebagai seorang yang berpengalaman, ia bisa mengimbangi diri bagaimana harus melayani lawan yang tangguh itu. Begitulah ia menyerang kencar dengan dua-dua tangannya, Sebagai mana dia pun dengan lincah sekali berkelit sana dan berkelit sini atau sewaktu-waktu dia lari berputaran mengelilingi lawan untuk membuat lawan pusing dan repot, terutama agar lemas kehabisan tenaganya. Lawan mengempit si anak muda. Hang Guan Sem Mo mempunyai ilmu silat istimewa yang diberi nama San Hoa Siow Kya atau menyebar bunga. Maka juga Sem Mo sudah lantas menggunakan ilmunya itu. Ia berputaran terus, saban-saban ia menyerang dengan ilmu silatnya itu. Bukie menjadi repot, hingga jangan kata menyerang, membelah diri saja sukar. Ia tak dapat bergerak dengan leluasa. Sedangkan mulanya ia memikir menggunakan kekerasan akan melumpuhkan lawannya itu. Ia tidak menyangka bahwa lawan licik sekali dan pula masih mempunyai kegesitan. Sesudah menyerang beberapa puluh kali dengan sia-sia saja pendepak itu menjadi bingung juga. Ia mulai lelah karena sudah menggunakan tenaga terlalu banyak. Sebaliknya, Pumo. Dia liai, dia mendapat lihat lawan mulai kehabisan tenaga, lantas dia menggencarkan serangannya. Dia menyerang sambil lompat berputaran untuk membuat lawan pusing kepala. Dia pula selamanya menyingkir dari serangan dasyat lawannya itu. Bagus buat Bu Kie, walaupun dia sudah kalah angin tetapi ia masih dapat bertahan. Terus ia mengempet Hang Kun yang ia sangka hitiong adanya, ia selalu menangkis serangan, atau kalau ia berkelit selamanya ia berkelit dengan lompat mundur. Ia selalu mundur di jalan pegunungan itu. Pumo bertempur dengan gembira. Harapannya telah timbul. Ia melihat lawan sudah terdesak hingga lekas juga si anak muda yang dijadikan barang perebutan bakal segera kembali ke dalam rangkulannya. Ia tertawa saking girangnya. Bapak pendeta awas katanya kemudian yang lantas menyerang dengan ilmu silat Boan Tian Hoain, hujan bunga di seluruh langit. Dengan begitu saking gencarnya serangan kedua belah tangannya bergerak-gerak cepat bagaikan bayangan berkelebatan. Bu Kie Hwasyo bingung. Matanya telah berkunang-kunang. Satu kali ia berkelit dari serangannya lawan. Ia bisa menyelamatkan dirinya tetapi karena lambat, angin serangannya Peng Mo mengenai Hang Kun yang tak sadarkan diri. Aduh mendadak si anak muda menjerit karena serangan itu membuatnya sulman. Ia tertotok pada jalan darah Giyok Cim di belakang batok kepalanya itu. Ah, kau sadar Tio Sucu kata Bu Kie Girang sambil dia mengambil kesempatan mengawasi muka si anak muda. Justru itu pendeta ini mengeluarkan jeritan tertahan. Sedangnya dia tunduk, tangannya Peng Mo menghajar bahu kirinya hingga dia roboh dan hatuh bergulingan dengan Hang Kun terus terkempit. Peng Mo lompat menyusul, tangannya pun menyambar Hang Kun. Apa mau, ia telah kena injak sebuah batu bundar, maka tidak ampun lagi, ia terpeleset dan jatuh, hingga bertiga mereka jadi bergumulan. Tubuh mereka bergelinggingan. Karena jalanan di situ turun, mereka jatuh ke bawah sejauh belasan tombak, baru mereka kena terhalangi batu karang besar di sebuah tikungan. Dua-dua Peng Mo dan Bu Kie merasakan nyeri sekali, sebaliknya Hang Kun yang berada di tengah-tengah di antara mereka berdua tak kurang suatu apa. Selekasnya tubuhnya tak bergulingan pula, Peng Mo menarik tangan kirinya melepaskan cekalannya atas Hang Kun. Dengan cepat ia bangun berduduk buat menyerang Bu Kie atau mendadak ia menjadi kaget dan segera membatalkan serangannya itu, tidak dapat dihajar atau Hang Kun yang mesti dihajar terlebih dahulu. Walaupun demikian ia tidak sempat menarik pulang tangannya, karena mana dengan disampingkan, ia jadi kena menyampok batu karang hingga batu karang itu pecah berserakan. Justru Peng Mo menyampingkan serangannya, justru Bu Kie dan Hang Kun berlompatan bangun berbareng. Buki. Memangnya tidak pingsan dan Hang Kun siuman sebab kepalanya, jalan darah Giyok Cim kena terserempet sampokannya Peng Mo. Dengan berlompat bangun, keduanya jadi berdiri terpisah satu dari lain. Asap bius itu anin, segumpal awan, dari Temmu adalah obat bius yang istimewa. Siapa mencium asap itu kontan dia pingsan dan tubuhnya menjadi lemas. Namun kekuatan obat itu tak lama, cuma enam jam. Selewatnya waktu itu, dapat orang siuman sendirinya. Selayaknya Hang Kun harus sudah sadar siang-siang, tetapi dia pun terkena obat Tai Siang Hoan Hontan dari Im Chiulitmo, maka juga dia pingsan lebih lama dari semestinya. Hingga dia menjadi barang perebutan dan dibawa berlari-lari. Syukur untuknya, sampokan meleset dari Peng Mo membuatnya terasadar, hanya sejenak dia merasakan nyeri hingga dia mengeluh aduh. Hanya tetap setelah siuman itu dia masih terpengarungi obatnya Ritmo. Ia berdiri menjublak saja, tak tahu Peng Mo dan Bukia itu lawan atau kawan. Si Mikau mengebuti pakaiannya yang berdebu, terus ia mengawasi Hang Kun sambil ia memperlihatkan senyuman manisnya. Memang ia berwajah sangat genit dan sekarang ia beraksi nampaknya ia menggerahkan. Ah, adikku yang baik, bagaimana kau rasa tanyanya prihatin? Lantas ia bertindak menghampiri akan mencekal dan menggenggam tangan orang erat-erat, agaknya ia sangat mengasihi. Bukia merasai bahunya nyeri sekali, tetapi ia tidak menghiraukan itu. Tio Si Chu Ia memanggil Hang Kun yang ia tetap sangka hitiong adanya, Si Chu, Si Au Teng Ia lah pendekta dari Si Au, Si Ai Chu Ia lah pengamal atau penderma dan oleh kaum beragama biasa digunakan sebagai panggilan. Dengan mendadak Peng Mo memutus kata-katanya si Bik Su dengan menyempok padanya sedangkan mulutnya memperdengarkan suara kasar sekali, Jika kau tahu diri, lekas kau mengangkat kaki dari sini, Bukia berkelit sambil mundur. Ia tidak mau menangkis atau melawan. Luka di bahunya hebat sekali, hingga ia insyaf tak nanti ia sanggup menggempur pendekta wanita itu. Si Chu Tio Yit Hiong ia memanggil si anak muda, Tio Si Chu. Apakah kau telah melupai Bukia dari Si Au Lim Siai atas suaranya si Bik Su? Hang Kun cuma mengawasi pendepak itu, matanya mendolong, tubuh berdiri bagaikan terpaku sedangkan kedua tangannya ia biarkan dipegangi si Nikowa atau Nikou. Ia tak berfergirang atau bergesar, ia melongo saja. Sampai di situ taulan Bukia bahwa Yit Hiong, penolong dari Si Au Lim Siai telah orang pengaruhi, entah dengan obat atau ilmu apa, Sekarang ia menjadi heran kenapa pemuda yang demikian gagah dan cerdas kena orang celakai. Tak mungkin pemuda itu kena pengaruh paras elok. Sedangkan selama di Guan Se Siye, Yit Hiong ada berdua bersama Kiao Win, pacarnya. Aneh demikian ia cuma bisa kata dalam hati. Pengbo beraksi akan mengambil hatinya si anak muda. Ia sampai tak merasa likat tingkahnya itu ditonton Bukie. Ia tidak mendapati hasil, Hang Kun tetap berdiam saja, bungkam dan tawar, matanya mendelong saja. Karena itu ia jadi berpikir keras. Satu kali ia mendongkol karena kekasih tak melayaninya. Dalam mendongkol dan masbulnya, mendadak ia ingat perkataannya Ritmo tentang Piltai Siang Hoan Huntan, bahwa tanpa obatnya itu, Hang Kun akan tak ada faedahnya. Ah serunya di dalam hati, mukanya menjadi merah. Dia likat sendirinya. Dia pun merasa malu sudah beraksi di hadapannya Bukie. Tapi ketika dia menoleh kepada pendekta asal Siaw Nen Sia itu, hatinya lega juga. Bukie lagi tunduk diam, rupanya dia sedang berpikir keras. Bagus pikirnya pula. Lantas timbul keinginannya akan mencium Hang Kun. Di situ toh tak ada orang yang melihatnya. Bukie tengah kelelap dalam pikirannya. Justru ia mau mengangsurkan mukanya, tiba-tiba telinganya dengar satu suara lapat-lapat, ah tanda serumulannya melengat, Niko ini menjadi mendongkol. Kurang ajar pikirnya. Ia gusar terhadap Bukie, yang ia sangka telah mengeluarkan suara itu guna mengganggunya. Hendak ia menghajarnya, atau segera ia mendengar tawa yang nyaring, hingga ia menjadi kaget. Ketika ia menoleh ia melihat munculnya secara tiba-tiba dari Hiat Mohu Shio dan Tem Mo Tojin, kedua saudara seperguruannya yang berdiri berendeng di sampingnya. Sebaliknya, waktu ia berpaling kepada Bukie, pendeta itu sudah lenyap entah kapan dan kemana perginya. Su Heng kemudian ia memanggil kedua saudara seperguruannya itu. Tem Mo Tojin di lain pihak sudah bertindak akan menjemput sepasang goloknya saudaranya, sembari menghampiri dan menyodorkan golok itu, dia berkata, bunga indah tak membuat orang lupa daratan, hanya orang sendiri yang melupai dirinya. Sumo Ai kau rupanya telah terpesonalkan pemuda tampan ini hingga kau lupa segala apa. Benarkah Hiat Mohu Shio pun kata tertawa, selama satu hari ini pastilah Sumo Ai telah merasakan kenikmatan yang memuaskan sekali. Lihatlah, hati Sumo Ai memain, matanya bercanda dan pinggangnya lemas. Hahaha, kau tahu Sumo Ai, kau membuat kami berdua mencari kau ubek-ubakan di empat penjuru angin, sampai kami bermandikan peluh sampai kita menjadi seperti si Hwes Shio bersengsara dan Tojin menderita, mukanya semua menjadi merah saking lika tetapi ia tak gusar cuma ia mendelik kepada kedua saudara seperguruan itu. Cis katanya sengit. Su Heng berdua, mulut kalian tak bersih meski begitu ia menyambuti sepasang goloknya yang terus ia masuki ke dalam sarungnya. Hiat Mohu dan Tem Mohu saling mengawasi dan tertawa. Kemudian mereka pun saling memandang dengan Seng adik seperguruan untuk bersenyum juga bersama-sama. Selama itu mereka tidak perhatikan lagi pada Gak Hang Kun yang sejak tadi berdiri menjublak saja. Mereka baru sadar ketika melihat sesosok tubuh berlompat kepada mereka sambil sebatang pedang dibalingkan, hingga serentak mereka berlompat misah menjauhkan diri dati tubuh orang itu yang ternyata Gak Hang Kun adanya. Ketika itu Seng malam telah tiba dengan cepat, maka juga sinar pedang nampak berkilauan, anginnya pun bersuara nyaring menyambar kepada Hang Gwe Asen Mohu. Habis serangan yang pertama itu menyusul yang lainnya karena si anak muca bersilap dengan serupa juru silap pedang berantai dari Heng San Pei. Tem Mohu segera memasang mata. Habis menyerang beberapa kali itu, kembali Hang Kun berdiri menjublak, matanya menerong ke satu arah. Ke arah sebuah batu karang. Sute, tahan berseru hiatmu kepada Tremo si Bajingan Loba, yang tadi beraksi hendak melakukan penyerangan membalas. Pengutun sudah lantas memberi isyarat supaya kedua saudaranya jangan sembarang turun tangan, terus ia mengawasi Hang Kun yang ia hampiri dengan langkah perlahan-lahan, niatnya membokong dengan satu totokan, supaya anak muda itu kembali mati kesadarannya. Habis berdiri diam itu sekonyong-konyong Hang Kun tertawa nyaring, disusul dengan suara gusarnya berulang-ulang, hektometer, hektometer titik. Setelah itu dia tertawa terbahak-bahak. Di akhirnya, dia tampak berdiam dengan tampang sangat berduka, tubuhnya tak bergerak. Penguah mengawasi kelakuan tidak beres ingatkan dari orang yang dikasehaninya itu, ia merasa sangat kasehan, maka setelah orang berdiam, ia menghampirinya. Dengan jari tangan kanan, ia menotok jalan darah outian dari si anak muda. Heran pemuda itu. Dia seperti tidak merasai totokan itu. Mendadak ia memutar tubuhnya sambil terus miring sedikit. Dengan pedangnya dia membarengi menebas. Si bajingan es menjadi kaget dan heran sekali. Syukur dia sempat berlompat berkelit. Hampir lengan kanannya kena terbabat. Bagaimana kalau kakakmu yang muda membantumu tanya temo si rahib agamatsu yang terus mengibaskan tangan kanannya, maka juga sebutir peluru itu aning lantas meluncur ke arah si anak muda. Cuaca sudah mulai gelap. Hangkun tak melihat apa-apa, apapula peluru bius itu. Ia toh luput dari roboh tak sadarkan diri. Justru ia tengah berlompat ke samping, pada pengmo yang ia serang pula. Kau, kau, tegurnya pengmo. Peluru lewat terus, tanpa mengenai sasarannya, jatuh ke tanah, tak meledak. Dengan begitu bebaslah anak muda itu. Bahkan dia tetap tidak tahu bahwa orang telah menyerangnya dengan senjata rahasia. Pengmo mengawasi sipian lama lantas menghampiri. Adik sapanya tertawa. Apakah kau hendak bilang karena orang memegang pedang terhunus dan barusan baru saja dia menyerang, seumau tidak berani menghampiri sampai dekat, ia pula siap sedia kuatir nanti diserang lagi. Hangkun bicara seorang diri, suaranya sangat perlahan hingga tak terdengar kata-katanya, dengan tangannya dikasih turun, ia terus berdiri diam. Sumau item mau berkata kepada adik seperguruannya itu, kalau kita menghadapi musuh, hati kita lemah dan kita menaruh belas kasehan, itu artinya kita mudah mendapat celaka. Maka itu, baiklah pemuda ini dibekuk terlebih dahulu, sesudah itu baru kau baiki dia. Nanti aku yang mewakilkan kau menawannya, begitu ia berkata, tanpa menanti jawaban lagi dari si adik seperguruan, pengmo lantas bertindak kepada Hangkun sambil terus menyerang dengan tangan kosong. Hangkun seperti tidak melihat orang menyerangnya, hanya justru ia lari turun gunung. Dengan begitu kembali ia bebas dari serangan itu. Malah ia lari terus hingga ia lenyap di dalam kegelapan. Temmung heran hingga ia berseru sendirinya. Ia sudah lantas menarik pulang tangannya. Ah, Jai Suheng pengmo kaget dan menyesalkan saudaranya yang nomor dua itu, kau lihat, lantaran diserang olahmu dia telah pergi kabur. Saking menyesal, si Niko membanting-banting kaki. Tanpa berunding lagi ia lari menyusul. Hiapmo tertawa menyaksikan adik seperguruan itu demikian tergila-gila pada si anak muda. Kata dia tertawa, bocah tolol itu lagi tak sadarkan diri, dia dapat lari kemana. Mustahil dia bisa naik ke langit. Hahaha kau benar, Suheng, berkata Temmo yang barusan disesalkan adiknya dan dia menyesal juga. Sekarang mari kita pergi membantu mencari pemuda itu, supaya dia tak usah bersusah hati. Bisa-bisa dia penasaran dan bergusar, Hiapmo mengangkat kepalanya, melihat ke langit. Ia mendapati sudah banyak bintang dan rembulan bermodel sisir. Nah, marilah kita pergi sahutnya. Kita sama-sama si Biksu dan Tojin menderita. Ada baiknya kita berjalan malam-malam guna melemaskan otot-otot kaki kita, habis dia mengucap itu, bersama saudaranya, bajingan tamak itu lantas berangkat menyusul. Malam itu kedua anggau tahangguan Semmo ini mesti berputaran di gunung Gautaisan itu, entah berapa puncak telah didaki dan berapa rimba telah dilewati, mereka tidak dapat menyusul atau mencari Sekmo, adik seperguruan yang paling muda itu. Karenanya, mereka mencari terus sampai munculnya Seng Fajar tetapi sia-sia belaka. Biar bagaimana, keduanya merasa letih. Maka mereka berdiri di sebuah puncak, matanya mengawasi sekitarnya. Dengan begitu mereka sekalian beristirahat. Keduanya berdiam saja. Mereka itu, yang satu berkepala gundul, yang lain berjanggut seperti janggutnya kambing gunung. Keduanya berdiam, mereka cuma dapat bersenyum berduka. Lewat sekian lama dengan membungkam saja. Kemudian hiatmo si bajangan darah yang berkata terlebih dahulu. Adiku, mari kita turun gunung demikian katanya kepada Seng J. Sute, adik seperguruannya yang nomor dua itu. Bagaimana kalau kita pergi ke Biawimeng, biaranya adik kita itu temmu akur, ia mengangguk. Karena hiatmo sudah lantas berjalan, ia bertindak mengikuti. Sekarang kita menyusul sekmo atau pengmosi bajingan paras elok atau bajingan es ia menyusul terlambat, sejarah belasan tombak. Tetapi syukur sinar bintang membantunya hingga samar-samar ia bisa melihat bayangannya si anak muda. Ia perkeras larinya untuk dapat menyandak. Yang membuat masgul dan berkhawatir ialah larinya Hang Kun, sebentar ke kiri, sebentar ke kanan, seperti orang berkelip-kelip. Dalam bingung dan penasaran, semo lari dengan ilmunya yang dinamakan Honeng Li Heng, merubuh bayangan, meninggalkan bentuk. Maka ia bagaikan melesat seperti sesosok bayangan hitam. Apa pula adalah Hang Kun? Dia lari cepat dan lama di luar dugaan, mungkin itu disebabkan lari tanpa tujuan atau karena pikirannya tidak sadar. Terus-terusan dia kabur 3 sampai 40 li, sampai 2 jam lamanya, masih belum ia mau berhenti. Maka taklah kecewa ia menjadi murid tunggal. Dari Heng San Pei karena dia telah berhasil mewariskan kepandainya ilmu ringan tubuh gurunya, etiap tojin. Dalam tak sadara, dia pula seperti dapat tenaga istimewa. Hingga ia tak kenal lelah. Sudah lari puluhan li, dia nafasnya tak memburu hanya, sebab lari tanpa tujuan itu, beberapa kali dia terpeleset dan jatuh memegang tanah. Pengmonikau menggunakan ilmu lari seluruhnya tak berhasil dan menyusul si anak muda yang digilainya itu, sampai dia bermandikan peluh dan bajunya demek, sedang nafasnya tersengal. Tetapi dia beradat keras dan penasaran, makin tak dapat menyandak, dia lari makin sengit. Demikian yang seorang lari tanpa tujuan, yang lain dengan akan maksudnya, lalu dengan sendirinya mereka bagaikan main kejar-kejaran atau mengadu kepandain lari. Dan mereka berlari-lari di tanah pegunungan, di antara rumpu tebal, di antaranya batu besar dan pepohonan. Lagi 30 li dilalui, maka terpisah sudah mereka dari wilayah gunung Gautaisan, lewat jauh sekali. Sebelumnya Fajar, Hangkun sudah melintasi sebuah tanjakan dan mulai berlari-lari di jalan umum. Dari jauh sekali, pengmon melihat anak muda itu, dalam rupa seperti bayangan lenyap di dalam suatu benda yang gelap. Ia menyusul terus. Setelah cuaca sedikit terang, benda gelap itu mirip sebuah gubuk, tapi sesuah dihampiri dekat kiranya kereta bertanda yang ditarik koda, yang berhenti di tepi jalan. Heran, dikir si bajangan es kenapa kereta ini diberhentikan di tepi jalan ini tanpa kusir? Keretanya juga tanpa sesuatu pertanda hingga tak diketahui pemiliknya siapa. Sesudah berdiri mengawasi sekian lama, dengan dia tetap tak melihat ada orang keluar dari dalam kereta itu, pengmau habis sabar. Kereta ini ada penumpang atau tidak? Demikian dia tanya. Pini hendak menanyakan sesuatu, tiada jawaban dari dalam kereta. Tidak sekalipun, pertanyaan telah diulang beberapa kali. Oleh karena ia tak mendapat jawaban, si bajingan es menjadi mendongkol. Kurang ajar pikirnya. Maka hendak dia menaiki kereta itu, guna memeriksa dalamnya. Atau di saat itu dari tepi jalan di mana ada rumput tebal tampak munculnya seorang pria yang berjalan perlahan sambil dia merapikan pakaiannya, kemudian dia melompat naik ke atas kereta itu untuk membuka tambatan tali kudanya, guna memegang juga cambuknya. Hanya sebelum dia memberangkatkan kereta, dia tunduk akan melirik ke bawah kereta kepada si Mikau. Karuan pengmo pun memandang muka orang. Empat buah netu bentrok sinarnya satu sama lain. Lantas pengmo merasa seperti pernah mengenal kusir itu, cuma ia tak ingat nama atau gelarannya dan lupa juga di mana mereka pernah jumpa. Yang pasti si kusir pun orang Kang Ou. Pria itu tampan, bajunya panjang liru punggungnya menggendol pedang yang ada rendahnya rendah merah. Dia sudah setengah tua tetapi nampak seperti seorang muda dan gerak-geriknya halus. Hampir pengmo lupakan dirinya, karena ia mengawasi saja kusir kereta itu, akhirnya bagai orang baru sadar, ia memberi hormat dan menanya, Si Chu, Pini Mohon bertanya, kereta ini ada penumpangnya atau tidak kusir itu melongo. Ia tersengseme oleh suara merdu dari Bixui, tanpa merasa ia menurunkan tangannya yang mencekal camruk dan terus mengawasi muka orang. Ia tidak lantas menjawab, hanya bersenyum. Orang pengalaman seperti punggung ketahui baik bahwa orang telah tertarik oleh dirinya, maka itu ia menjadi girang sekali. Siasya belaka aku menyusul si anak muda, ada baiknya kusir ini menjadi penggantinya, demikian pikirnya. Karena ia sudah pandai beraksi lantas ia mempertunjukkan gerak-geriknya yang menggairahkan. Si Chu katanya tertawa manis, alisnya memaim, Si Chu, apakah kau tak dengar? Pini menumpang bertanya, di dalam keretamu ini ada penumpangnya atau tidak? Oh pria itu kaget. Ia seperti baru sadar dari tidur. Sutai, apakah gelaranmu yang mulia dari Sutai bukannya menjawan, ia malah sebaliknya. Ha, kau licik, anak kata pengmo di dalam hati, sebab ia bukan dijawab hanya ditanya. Awas kalau sebentarkah sudah tergenggam olehku. Asal saja kau telah mengundangku naik ke dalam keretamu. Sampai itu waktu mana dapat si anak muda lolos dari tanganku, dengan tindakan elok, pengmo menghampiri kereta dua tindak, hingga ia jadi berdiri di sisinya. Di situ ia berdiri, sambil tertawa ia berkata, Si Chu, ketahuilah bahwa Pini adalah Beng Hiat Niko dari Biawim Em, salah seorang dari Hang Gwe Asemu. Si Chu belum lagi Pini belajar kenal dengan si dan namamu yang mulia dan tersohor. Sampai jumpa di video selanjutnya.